Itu dia guys, video seru-seruannya Jadi kesimpulannya Kalau di ZX25R ini Suaranya senderung lebih kecil Kalau di ZX10 suaranya kedengeran banget ya Powernya ya, terus balik RPMnya Juga lebih cepat di ZX10 Cuman, kalau di ZX25 ini udah cukup banget Dan Overall ini udah mencukupi Kebutuhan kita akan suara 4 silinder Hold up, wait a minute Something ain't right ZX25 nya itu suara ketakutnya Sudah diaduk sama ZX dulu Nah, kali ini Kokepon yang pengen juin Sampai detektornya gue Pakai kenampon Yosinoyal Oke semuanya, ketemu lagi dengan gue Steven Dari YouTube channel Laysmotor Bro Jody, siapa yang gak kenal Bro Jody, Jody Motovlog Bro Martin Sekarang kita akan review Suara dari ZX25 ZX6 Dan ZX10 Kalau kemarin kita geber-geberan Jadi suaranya mungkin kurang jelas Karena kita akan dengerin satu persatu Mulai dari ZX25 dulu Pak, kemarin gak geser Pak, kemarin gak geser Mantap banget, screaming inline Sekarang ZX6 Pijin ya Bro? iya sop, sop, sop sop, sop 600cc sekarang cobain yang 1000cc semoga keteberan suara gua oke, yuk gila, gila, gila jadi itu dia perbandingan 3 motor mulai dari 250cc, 600cc sampai 1000cc sebagai informasi tambahan ZX-25R ini pakai Akrapovic ZX-10 pakai Akrapovic dan ZX-6 milik Bro Jody pakai Yosinoya temukan perbedaannya dari ketiga suara ini hahaha jadi, moga-moga para penonton dapat bayangan gimana suaranya jangan lupa selalu share like, subscribe YouTube channel Lize Motor dan Bro Jody Motor ya, jangan lupa thank you thank you thank you thank you thank you thank you that to the video dan siapa ini kisah yang